PDIOM kita segah dalam rangkaian peringatan hari jadinya, memang banyak melakukan inovasi peningkatan pelayanan kepada para pelanggannya yang tertib pelakukan pembayaran. Selain itu, sebagai bentuk rasa syukurnya, PDIM Tirta Segal juga menunjukkan kepeduliannya dengan berbagi kepada masyarakat yang dinilai masih mengalami kesulitan secara ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan instalasi pengolahan air yang tersebar di beberapa kecamatan. Tak tanggung-tanggung, bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Direktur PDIM Tirta Segal Adif Mulyadi Rumah Penerima Bantuan. Direktur PDIM Tirta Segal Adif Mulyadi, yang ditemui Menus TV di sela-sela pemberian bantuan Rabu 21 Maret 2018, mengatakan, agenda ini sengaja dibuat oleh pihaknya agar makna dan semangat hari jadinya ke-35 PDIM Tirta Segal juga bisa dirasakan bersama oleh masyarakat umum. Melalui pemberian bantuan ini, Adif berharap dapat meringankan beban masyarakat yang memang layak mendapatkan perhatian, terutama dalam hal kebutuhan bahan pokok. Selain itu, melalui agenda kali ini, ia berharap dapat mencari pemicu semangat bagi PDIM untuk terus melakukan kontribusi kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Brau. Jadi pada hari ini, Alhamdulillah kita menyampaikan beberapa diukisan paket kebutuhan pokok kepada janda yang sudah berumur tua, yang memang sudah tidak memiliki penghasilan atau seorang bapak yang menghasilannya pas-pasan. Dan Alhamdulillah dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman, kami menemukan beberapa orang yang memang layak untuk kita sampaikan bantuan atau sedekah yang dikumpulkan oleh teman-teman PDIM. Ini sebagai wujud kebutuhan kita, semoga dengan doa yang mereka sampaikan, itu bisa membawa kebaikan kepada seluruh PDIM dan seluruh pelayanan yang diberikan oleh PDIM selama ini. Mika Agustinanda, Dini TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!